Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara pada Minggu 18 Februari 2024. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Tasli mengatakan, keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Hermawi menampik perkhidmatan koordinator staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, pertemuan itu tak membahas soal politik. Ia menekankan pertemuan keduanya adalah hal yang biasa, karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Ali menegaskan Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan, karena menjaga etika perhitungan suara yang masih berjalan hingga saat ini. Ia juga meminta semua pihak untuk mengawasi proses perhitungan yang masih berjalan. Selain itu, Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Diketahui, Nasdem adalah parpol yang mengusung paslon nomor urut 1 Anies Muhaymin. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies Muhaymin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Padahal Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada pemilu 2014 dan 2019. Meski posisi politik Nasdem beralih mengusung Anies Muhaymin, hal tersebut tak kemudian membuat parpol tersebut memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Terima kasih telah menonton!